Intro Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawA Wuuuh Langsung saja kita akan melanjutkan game horror dari Indonesia Yang berjudulkan Pamali Dan sebelum kita bermain game Pamali ini Gue mau mengucapkan selamat tahun baru 2019 buat kalian semua Semoga di tahun 2019 ini Kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Amin Rejekinya lancar Dan sukses selalu Oke, langsung saja teman-teman kita akan bermain game Pamali Dan juga buat studionya selamat tahun baru ya By the way teman-teman Gue sudah kira-kira bermain 4 part Dan baru mendapatkan 4 ending Dan cita-cita gue di video kali ini Gue bisa mendapatkan ending yang bagus Jadi langsung saja kita akan masuk ke dalam game Pamali Dan kita akan eksplor lagi rumahnya si orang tuanya Jaka ini Nah kita sudah tiba lagi teman-teman di game Pamali Di episode sebelumnya gue mendapatkan ending nomor 2 Yaitu meninggalkan Oh iya sebelum kita buka ini Oh ternyata sudah bisa dibuka Yaudah Yaudah gue akan coba untuk mengambil kunci Dan langsung keluar dari sini Tanpa menjual rumahnya Bye Koper gue, gue tinggalin gitu loh Selamat tinggal rumahku Sayonara Jual kembali lagi besok Keluar dari sini Keluar dari sini Oke Apakah kita mendapatkan ending yang baru? Kabur Oke Ini achievement yang baru Jaka sama sekali tidak melakukan apa-apa Dan memutuskan pergi Saja dari rumah Ia meninggalkan rumah tersebut Kosong dan terabaikan Ia tidak melakukan apa-apa Selain meninggalkan rumah tersebut Kumuh dan kemudian dihancurkan Di beberapa tahun kemudian Wadaw Jaka Jaka Oke Kita akan mencari ending yang lainnya lagi ya Teman-teman Gue mau lihat terlebih dahulu Kita mendapatkan ending nomor berapa Jadi disini gue sudah mendapatkan ending nomor 1 Dan juga nomor 2 Dan gue baca-baca komen Kalau misalnya setiap harinya itu Ada ending masing-masing Dan tebakan gue ya teman-teman Di atas ini kemungkinan adalah Ending di hari pertama Terus ini mungkin ending hari kedua Dan ini yang udah gue lakuin itu adalah Ending hari ketiga Ya gue masih inget sih Ini rata-rata ending hari ketiga Ya udah Kita akan coba lagi Untuk mendapatkan ending yang berbeda lagi Oke ini hari selanjutnya Hari selanjutnya Gue harus gimana ya Coba gue buka terlebih dahulu Teman-teman Setelah gue buka Gue ambil semua dokumen Yang ada di rumah yang satu ini Terus Coba gue jual kali ya Ini kan daftar pekerjaan Ambil Ambil akte kematian Itu gak usah diapapain Semuanya Kuncinya mana Loh Kuncinya menghilang guys Oh disitu gak kuncinya Oh iya ini kuncinya Sebel banget dipindah-pindahin kuncinya Oke kita sudah mendapatkan Ini satu lagi harus diambil Dan mungkin aja ada satu dokumen lagi Di kamarnya si jaka teman-teman Kalau gak salah disini ya Bukan disini Mana ya dokumennya Lupa gitu loh Oh ini dia Ambil Nah gue sudah mendapatkan Beberapa dokumen disini Kita tinggal keluar kali ya Jadi dokumennya udah Coba gue liat Nah tuh dokumennya udah Tinggal papan tanda jual Oke Gue coba dulu nih Rakit papan Tanda jualnya Tapi teman-teman Setiap kali gue ngerakit ini tuh Gue selalu merinding gitu loh Soalnya Bisikanya itu selalu di kuping gue Ini kalian dengerin Pakai headset nih Serem bro Dan selalu dia masuk ke dalam tanah gitu loh Buat tanda jual Oke Harusnya udah beres sih Yap Oh sertifikat rumah Masih ada lagi Sertifikat rumah Gue taruh Mana ya Sebentar guys Gue cari dulu Masih ketinggalan Sertifikat rumah Denah itu Ini sertifikat rumah periksa Oh ini dia Sertifikat rumah ambil Nah Mungkin aja ini gue Semua kebutuhan sudah di tangan Akhirnya Saya bisa menjual rumah ini Dan bisa punya uang lagi Amin Besok baru saya akan mulai lagi Untuk membersihkan rumah Nggak dah Langsung aja dijual teman-teman Bisa nggak Kita liat Stabil secara Uh dapat achievement baru Oke ini ending baru Stabil secara finansial Jaka berhasil menjual rumah Dengan harga yang cukup mahal Segalanya berjalan dengan baik Tapi ia tidak bisa mengabaikan Perasaan bersalahnya Menyesal mungkin Karena bagaimanapun juga Rumah tersebut adalah Rumah masa kecilnya Tuh kan Apa yang gue bilang di episode 2 Atau episode 3 tuh teman-teman Sebuah tempat yang Menyimpan banyak memori baginya Kalau bisa rumah orang tua tuh Jangan dijual Kalau nggak kepepet banget Eh kemarin kan Gue sudah berusaha Untuk mencari good ending Tapi ternyata Ada satu step Yang gue miss Yaitu Pas di ruangan Orang tuanya dia Sudah menuliskan Segala keperluan Untuk menjual rumah ini Nih gue ambil-ambilin dulu Teman-teman Aktenya ambil Ininya ambil Eh Kalau nggak salah Kuncinya kemana Nah ini dia kuncinya Teman-teman Ambil Oke Ada sesuatu yang bergerak tadi Ini juga ambil Aduh Sumpah lah Gue masih merinding loh Main game ini loh Sebel banget Dokumen yang disini juga ambil Nggak ya Ambil aja deh Nggak apa-apa Loh Mana dokumennya Pindah-pindah gitu loh dokumennya Nah ini dia Ambil Oke gue sudah mendapatkan Semua dokumennya Ya nggak Yap Spidol juga udah gue ambil kan Nah kita buat Papan untuk jualannya Raki tanda jual Nanti kita tulis-tulis Udah ya Udah ya Gue udah liat lu berkali-kali Buat tanda jualnya Baiklah Semoga tuhan Sudah di tangan Akhirnya Saya bisa menjual Ini Dan bisa punya uang lagi Ya siap Oke teman-teman Kita akan Tidur terlebih dahulu Dan Malam kedua Baru kita akan Melakukan beberapa hal Gue juga nggak tau sih Oke kita sudah sampai Di malam kedua Yang pastinya Gue akan nyalain beberapa lampu Disini Biar terang Biar kalian nggak komplain Karena Game-nya gelap banget Ya emang Begitu Namanya juga game horror Masa game horror Nggak gelap guys Nah Sudah cukup Gede Petromax-nya Gue nyalain nggak ya Oh ya teman-teman Ada satu hal lagi Yang gue kelupaan Dimana kalau misalnya Kalian mau berinteraksi Dengan barang Itu Bisa kalian klik kanan Nah Nanti klik kanan juga Kalian bisa berinteraksi Oke lah Kalau begitu Ini udah kan Nyalakan Lo Oh iya Lupa Lupa Nah Sudah nyala Untuk mendapatkan Good ending Itu Kalau nggak salah Gue harus masuk Ke kamarnya Orang tua gue Atau kakak gue Sebentar Nah Ini toiletnya Ini juga harus Gue nyalain Sebentar Hubungkan dulu Walaupun gelap Tapi udah pernah gue Ini teman-teman Lakukan Jadi udah tau Ini kita Matiin atau nyalain Sebanyak dua kali Mungkin Oke Nggak ada yang terjadi Apa di malam ketiga ya Kemungkinan besar sih Oke kita akan coba Jumping ke malam ketiga aja Teman-teman Semua dokumen juga Udah gue ambil kan Ini dena Surat Iya Semua dokumen juga Gue udah ambil Malam ketiga Malam ketiga Mungkin Aja di malam ketiga Oke ini dia teman-teman Malam ketiga Dan gue akan coba Untuk Apaan itu Tadi tiba-tibanya layar Bergerak sendiri Dan di jendela Ada yang lewat guys Di jendela Ada yang lewat Bener-bener Dah ini game ya Aduh dimatiin lagi lampunya Please lah Please lah Please lah Eh Jangan 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 Udah Nyala ya Nyala aja Weh Kok langsung diem dia Cuma Hmm 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 Diterusin Oh jangan Jangan diterusin Jangan diterusin Maaf 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 Jangan diterusin Jangan diterusin Nyalain Hai Coba gue matiin lagi Nyalain lagi Ayo dong Nah itu dia Itu dia triggernya Untuk membuka Eee Kamar Orang tua kita Nah Dan untuk membuka kamar yang Kakaknya Harus kalian mencari Yang namanya buku Nah buku harian Ini dia Terus kali Dinyanyiin lagi dong Oke sabar 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 Dan kalian juga bisa Eee Baca buku hariannya Kemarin gue juga ada baca Temen-temen Ini nyalain juga Biar Nah ini ada ending Berikutnya temen-temen Minum obat Nanti gue akan ambil juga nih Minum obat Saatnya kita akan mencari Good ending temen-temen Nyalakan Oke Sama aja Tetep aja gelap Apaan itu Oke udah gue Udah ditutup Temen-temen udah dikunci Kertas Periksa ambil dulu Boneka Nah ini Ambil sesajen Taruh Kalau gak salah Gue harus mengumpulkan Sebentar Gue baca dulu Eee Boneka bayi Baju pernikahan Batok kelapa Kemenyan Kopi hitam Oke Rata-rata gue tau sih Ada dimana Nah Terbuka kan Permisi ya Jangan ganggu gue dong Ini demi kebaikan Kita berdua loh ini Batok kelapa Ada disini guys Nah tuh Batok kelapa Jangan dibuang Hati-hati Kalau kebuang Kalian harus Ulangin lagi Dari awal Sudah ada dua item Terus Eh eh salah Kopi hitam Nah kopi hitam disini guys Ambil sesajen Pelan-pelan aja Take your time Sudah Sudah ada tiga item Berarti ada dua item lagi Kalau gak salah Aduh Tuh Gordon Bener-bener dah Eee Nyalain dong Ini gelap banget bro Sorry ya Gue nyalain dulu Eee Kemenyan 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 sama Oh iya iya Satu lagi disini guys Satu lagi disini Eh kok tutup sih Nyalain Aduh Gue gak ngapa-ngapain loh Jangan dimatiin dong Eee Baju pernikahan Ini dia ambil sesajen Sip Sudah mendapatkan Empat Berarti tinggal satu lagi Sesajen Sesajen itu Kalau gak salah Di ruangan Eee Gudang Nah ruangan gudang itu Untuk membukanya Harus memakai Kapak Sabar Ini dia Besak Suaranya itu Kencek banget Oke Nyalakan Dan mana itu Nah ini dia Ambil sesajen Sip Sudah selesai Apakah ini good endingnya Sudah lengkap semuanya Sesajen Mulai prosedur Oke Semoga Kakak bisa tenang ya Dengan ini Apa yang terjadi Kakak Sekarang Urusan kakak di dunia ini Sudah selesai Semoga Kakak bertemu Dengan anak kakak yang Dalam sana Oh didoain Oke Please Jangan jump scare ya Good ending loh Oh oh Apaan itu Suaranya Saya harap Sekarang Kakak bisa pergi dengan tenang Adikku Terima kasih Uh adikku terima kasih Dia ngomong adikku terima kasih Terus Nggak dijual rumahnya bro Rest in peace The white lady Jaka telah menemukan cara Untuk membuat semuanya Menjadi lebih baik Nenden Sekarang sudah beristirahat Dengan tenang Tidak ada lagi Yang mengikat dia Di dunia ini Dia bisa pergi Meninggalkan Jaka sendiri Dengan segala memori Yang ditinggalkan Di rumah itu Rumah itu Hanyalah sebuah rumah Tempat yang pernah Menyaksikan perjalanan Sebuah keluarga Keluarga yang kini Telah pergi Yang hanya Bisa kembali Jaka temui Di dalam alam mimpi Wow Untuk menjualnya Atau meninggalkannya Untuk rela Segala memori Pergi Atau Tetap menjaganya Dekat Hanya Jaka yang bisa Memutuskan Jadi disini teman-teman Jaka itu bingung Bener-bener bingung Apakah dia mau menjual Apakah dia mau Tidak menjual Rumah tersebut Demi Kelangsungan Rumah tersebut Karena rumah tersebut Bener-bener Punya banyak memori Oke Gue sudah mendapatkan Berarti total Tiga ending ya Hasil satu Dua Mana lagi Ah tiga Gue sudah mendapatkan Tiga ending baru Gue cek lagi Teman-teman Disini Ada yang baru Ada yang baru Uh ada yang baru Ada yang baru Artikel ini udah Periksa Nah Ini ada sosok ya Ada sosok gak sih Ini teman-teman Kalian bisa lihat gak Di belakangnya gak ada apa-apa Atau cuma foto doang Gue gak ngerti sini Kayak ada sosok gitu loh Oke Wow Ada beberapa asal-usul Kuntilanak Tapi yang paling terkenal Adalah tiga hal ini Kalian tinggal baca aja Pause tinggal baca aja Teman-teman Disini gue akan bacain Poin-poinnya aja Dia adalah arwah dari wanita Yang meninggal saat melahirkan Hmm bisa jadi Dia adalah arwah dari wanita Yang tewas Tidak wajar Aduh itu Paling Menyeramkan Dia adalah arwah dari wanita Yang bunuh diri Apalagi ini nih Serem banget Oke Ada lagi gak Periksa Jangan menyalakan musik Oh ini udah Ini juga udah Ini udah belum ya Oh udah Ini dukun Yang kemarin Jangan membuang Oh ini juga udah Oke teman-teman Kita akan mencari Ending yang selanjutnya ya Guys Dari tadi kan kita melakukan Hal-hal yang baik Dan juga mendapatkan Good ending Kalau begitu teman-teman Gue akan mencari Satu bad ending Di dalam game yang satu ini ya Kita akan coba aja Mengambil bonekanya Kita bawa pulang Coba Gue ambil bonekanya Di malam ketiga teman-teman Di Ambil bonekanya Habis gue ambil bonekanya Terus kita keluar aja Nggak usah jual Rumah yang satu ini Bagaimana teman-teman Oh oh Ada toke Oke Kita akan bertemu di Malam ketiga Sudah sampai lah Kita di malam ketiga teman-teman Kus kalian Pertama-tama Gue akan mencari Kunci gerbang Untuk keluar nanti Habis itu Buat kalian yang mau Tahu Cara untuk cepat Membuka pintu yang satu ini Adalah Kalian mainin lampunya Hubungkan Oke Nyalain Matiin Nyalain Matiin Nyalain Matiin Oke Sudah mungkin Oh belum Nyalain coba Kita nyalain Terakhirnya nyalain Oh Nggak terjadi juga Halo Matiin Nyalain Kok nggak ada yang terjadi sih Oh mungkin dokumennya Harus gue ambil Hmm Dinyanyiin nggak tuh Udah 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 Nyanya dia cuma Begitu doang Oh itu Udah Kedip Kedip Udah Kedip Oke Coba lagi Nyalain Ah Nggak Kedip 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 Doang Guys Ambil Mungkin Pertanyaan Gue cuma Satu Sebenarnya Ada dokumen Yang Perkebunan Itu buat Apa ya Apa Jangan Ada Ending Tersendiri Bisa Jadi sih Nah Kalau misalnya Kalian itu Rakit Tanda jualnya Di malam Kedua Atau di malam Ketiga Itu Yang di atas Ini Nggak bakal Muncul Udah Coba ya Gue deketin Lagi Weh Hehehe Udah Udah Masih aja Kaget Loh Sip Udah Selesai Ini Diambil Nah Sudah 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 Sip Oke Teman-temanku sekalian Mari kita ambil bonekanya Dan keluar dari sini Bisa nggak sih Oke Bisa Kakak Aku bawa pulang bonekanya ya Pinjem Aku mau pinjem Aku mau pinjem Boleh nggak Boleh nggak Keluar dari sini Oke Sip Diiguti oleh dia Mengambil barang yang paling berharga bagi sang kakak Jaka Jaka Tidak merasa Menyesal Ia pernah Menjadi boneka miliknya juga Bukan Waduh Namun tanpa Jaka ketahui Kakaknya tidak ingin berpisah dengan boneka itu Kemana pun boneka itu pergi Kakaknya mengikuti Oke Oke Jaka Nah lo Nah lo Oke Ini ada yang baru nggak ya Boneka Ini baru nggak Oh Ini baru 5 hal yang perlu kamu ketahui tentang Kuntilana Dari Kutukan.com Siap Dia senang tertawa dan menangis Membuat berinding Iya Itu Itu udah pasti sih ya Dan Dia biasanya sering menunggu Dan Mencelakai wanita hamil Aduh Serem banget Dia menyukai pria tampan Oh nggak Gue jelek kok Gue jelek Gue jelek Oke Gue jelek Dia tidak menyukai benda tajam Pantesan aja Banyak paku Banyak gunting Oke Oke Ketika dia dekat Baunya sangat aneh Bau melati Seperti bau aroma melati Oke 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 Nggak Tenang Aman Nggak ada bau apa-apa Cuma bau Badan gue doang Ya udah lah teman-teman Aku sekalian Untuk episode Pak Bali Sampai disini terlebih dahulu Jadi kita sudah mendapatkan Berapa sekarang 5 Atau 6 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi di video kali ini Gue mendapatkan 4 ending ya Teman-teman Jadi total Sudah 8 ending Yang gue dapetin Masih banyak banget Yang harus gue cari bro Wow Kita akan temukan Ending-ending selanjutnya Di next episode Terima kasih banyak Dan sampai jumpa Di next video Da-dah Pawww Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax